Emang lagi manja, lagi pengen dimanja Pengen berduaan dengan dirimu saja Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik Cantik-santik ini hanya untuk dirimu Yo yo yo, what's up my friend, welcome back again with Bobvideos channel Kali ini aku mau melanjutkan video identity 5 yang sebelumnya Yaitu pengen ngasih tau rate kelebihan dan kekurangan survivor dancer ini Kita langsung saja ke external trade yang pertama External trade yang pertama adalah dia mempunyai box yang bisa dirubah ke 2 mode Yaitu mode merah dan mode warna hijau atau biru Disini dia mempunyai efek mempercepat atau memperlambat aksi dan interaksi dari survivor maupun hunter Jadi kalian harus bijak menggunakannya karena bisa merugikan teman kalian sendiri Jika kalian asal menggunakan box musik tersebut Dan langsung ke external trade yang kedua yaitu dancer External trade dancer yang ini efeknya tuh membuat si dancer tidak terpengaruhi dari musik slow Atau box musik yang berwarna hijau Walaupun jalan disitu dia nggak nge-slow gitu Movement speednya sama aja Langsung aja ke external trade yang ketiga Akrobatik Nah ini salah satu kelebihan dari si dancer Jika si dancer itu jatuh atau loncat dari ketinggian Dia tuh dapet movement speed tambahan sebesar 30% Selama 3 detik Dan cooldownnya itu 40 detik Jadi ini cocok banget kalau kalian main di secret hospital Nah disitu tuh kan ada loncatan tuh di atas tuh Setelah kalian jatuh ke bawah Kalian dapat movement speed 30% Selama 3 detik Dan langsung aja ke external trade yang terakhir Ini nih Termasuk external trade yang bisa disebut kekurangan si dancer ini Recording speednya lebih lambat 10% dari karakter yang lain Dan si dancer ini takut sama temannya yang udah tereliminasi Dan menyebabkan efek turunnya Speed nurunin palet dan vaulting windows sebesar 15% Jeleknya lagi itu tuh multiply guys Multiplynya tuh sampe stack 3 Kaliin aja tuh 3 x 15% tuh berapa 45% Vaulting speednya lambat banget Ketika 3 teman kalian udah mati Dan terbang dari rocket chair Susah banget sih kalau di late game dia Oke dan langsung aja ke personanya Persona yang aku pakai adalah persona default Karena menurutku persona default itu paling aman Digunain sama si dancer ini Kecuali rescuer ya Dan kalian jago ngejutnya Aku saranin ambil bawah sama full kanan Full bawah sama full kanan Kalau kalian mau jadi rescuer di awal permainan game Atau first game Nah itu ambil bawah sama kanan Tapi aku lebih banyak pakenya persona default kiri sama kanan Dan mungkin langsung aja kita lihat ke gameplaynya Oke disini aku sekarang mau main Bareng teman-teman discord Teman-teman yang udah pada join discord Yaitu si Rafa Tufai sama si Davin Yaitu Roar Namanya Lagiat pengraor anjir Oke oke Informasi kita Grafik kita ini Dua dancer Satu bersenari sama satu Main eye Langsung aja kita Gas Oke kita udah masuk ke gameplaynya Dan kita udah dapet Blackside Village Disini tuh mapnya support banget buat dancer Karena apa Tempat ngejuknya itu Bisa Buat hunter pusing Kalo kita pake kotak yang warna hijau Tapi kita coba aja dulu Kita pake Mau pake kotak Merah Ah ntar aja deh Kita save dulu deh Kita discord dulu Oke kita discord Oh Main eye nya langsung kena pukul Dan kita langsung pake kotak merah Oke Main eye nya belum kena getok lagi Aman sih Kayaknya Kalo main eye nya tupai sih Aman aku rasa Dia Jago masalah ngejuk Oke Sebenernya Lebih worth it Kita pake yang warna hijau Daripada yang warna merah Karena kemarin aku sempat Sharing sama Raur Gamer Yang merah itu Kayak gak begitu Ngefek banget Di Apa Decoder kita Tapi efeknya tuh Di Pergerakan kita doang Nanti aku kasih Di akhir video Aku compare tuh Pake Box merah Ijo sama gak pake Itu bedanya apa Nanti aku kasih video compare nya Di Akhir video Oke Satu chip perkelar Main eye nya lepas Apa masih dikejar ya Oke Kita cari chip perkelar Kita siap-siap warna hijau aja Karena kita udah buang warna merah Satu Mending sisanya buat yang warna hijau Pas banget main eye nya jatuh Kita Oh ada Mersenari Berarti Mersenari nya itu Mau nge-rescue Si Tupai Tapi udah kena gemuk dulu Cuy Oke kita Cari Chipper aja dulu Fokus Di Kodi Ini temen-temen Di discord nih Jago-jago semua Nanti Kalo kalian mau gabung Join aja Ke discord Kalo aku mau Main Pasti aku chat dulu Kok ke discord Jadi kalian kalo mau gabung Gabung aja Tapi aku Gak selalu Pake voice ya Karena Kalo pake Voice Jam-jam tertentu aja Gak selalu pake voice Oke Main eye nya lepas Terus Reaper nya ngejar Siapa ini Kita fokus di coding aja Nah ini Dia tuh Lebih lambat 10% Dari decoding Survivor normal Duh Teleport kemana tuh Kirain kesini Anjir Menurutku Karakter ini Nggak Begitu spesial Si Standar Karakternya Masalahnya Banyak kekurangan Sama Kelebihannya tuh Cuman di Box musiknya Ini aja Kalau aku Mala lebih prefer ke box Ijo nya Oke Masih kosong Yang lain Pada pegang Cheaper Dimana ya Nah nanti Kalau ada Nah ini ada Cheaper Ini tuh Punya kelemahan Juga Kalau Kita Ini Kalau temen kita Ada yang mati Udah terbang Dari roket Cheaper Itu Volting speed Menurun 15% Dan itu Multiply Atau Berkelipatan Wah Hunternya Persona Kiri Jadi Kalau ada Dua Survivor Yang mati Udah terbang Dari roket Cheaper Volting speed Kita jadi 30% Lebih lambat Dan itu Stack Jadi Stack Ketiga Orang Yang mati Jadi Maksimalnya 45% Lebih lambat Volting speed Oke Kita coba Tolong Dulu Kita Pasang Nggak Jadilah Nggak Jadilah Nanti Nanti Disini Salah Pasang Oke Kita pasang Yang hijau Buat ngebantu Ngerest Temen kita Nah Bedanya Diholt Sama Nggak Diholt Bentar Kita tolong Oke Kena lagi Oke Oke Dirusakin Kita pasang Lagi Nah Bedanya Diholt Sama Nggak Itu Cuman Radiusnya Jadi Semakin Lama Kita Ngeholt Nggak Semakin Lama Juga Sih Kalau Kita Hold Itu Lebih Luas Daripada Kalau Nggak Diholt Oke Kita Selamatin Dulu Jangan Lupa Nebe Nah Kalau Nggak Nebe Sama 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 Boong Oke Cheaper Cheaper Kelar Loh 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 Kok Kok Ngebag Cuy Anjir Terbang Disini Waduh Kok Di Atas Gitu Habis Volting Kok Nggak Jatuh Kebawah Anjir Diliatin Dancer Satunya Diliatin Si Rafa Oke Rafa Kenapa Nggak Ke Pintu Oke Rafa Udah Turun Udah Ke Pintu Otw Ke Pintu Dia Pintu Mana Kita Nggak Bisa Ngapa Ngapain Ini Mungkin Tahan Bentar Dulu Sih Habis Itu Aku Mau Pencet Escape Sih Nggak 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 Bisa Dih eh teleport ke pintu ladang enaknya si dancer ini waktu kita nolong itu posisi di map ini loh ngejutnya enak Oke kita buka pintu ngejutnya enak cuy jadi Hunter tuh auto kesel kalau dia nggak ngerusakin ini ya nggak ngerusakin apa musik boxnya ya pintu udah kebuka dan akhirnya lolos semuanya cuy Iya karakternya not bad sih cuman ya itu tadi aku menurutku ini bukan karakter yang spesial nggak nggak begitu spesial Oke kita menang continue dan kita dapat poin 7940 lebih besar dari survivor lainnya not bad lah not bad ya itu tadi gameplay karakter dancer bareng temen-temen discord buat kalian jangan lupa join ke discord kita linknya udah ada di deskripsi kalian tinggal download discord dan klik join di link deskripsi Oke kita langsung aja ke video yang mau aku compare dan kasih tau ke kalian ini dia perbedaannya 交ti saya Terima kasih telah menonton Oke itu tadi video compare dengan 3 video yang berbeda yaitu box merah, box hijau sama enggak pakai box Enggak begitu signifikan sih bedanya kalau kita enggak pakai sama pakai box merah itu cuma beda tipis Dan kalau kita pakai box hijau itu malah memperlambat decode kita padahal di trade dia tertulis dia itu enggak ngefek sama kotak musik yang warna hijau Mungkin movement speednya tapi kalau masalah decodenya dia tetap terpengaruhi sih Itu cuma pendapat aku dari compare 3 video ini Kalau kalian lebih tahu kalian bisa ngasih tahu aku di kolom komentar Karena ini sekedar pendapatku sendiri ini cuma perkiraan aja Oke cukup sekian dari Bob007 Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5 Bob007, sign out, see you in the next video and bye bye Sub indo by broth3rmax